Intro Kehidupan Sosial Budaya Negara Anggota ASEAN 1. Berunai Darussalam Kampung Ayer adalah desa terapung di Berunai Darussalam. Budaya Berunai banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Orang Berunai tidak berjapat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Berunai sebelum memasuki rumah orang lain. 2. Malaysia Patung Dewa Murungga di Malaysia terletak di batu kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Tiga kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. 3. Filipina Budayanya hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur, yaitu budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Terhadap orang yang lebih tua, mereka memanggilnya dengan kuya, ate, manong, manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. 4. Indonesia Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau. Sebagian besar penduduknya adalah petani dan nelayan. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa, sehingga Indonesia sangat kaya akan budaya. Semboya negaranya Bineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. 5. Kamboja Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relip tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan shal kotak-kotak yang disebut kerama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. 6. Myanmar Myanmar disebut sebagai negara seribu pagoda. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut Long Ye mirip sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga petis. 7. Vietnam Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Aodai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di Ding Kli, yaitu kursi yang sangat pendek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803-1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. 8. Laos Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Olahraga tradisional di Laos adalah katao. Seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Tahun baru Laos disebut Bun Pimai. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Upacara sakral pemberian sedekah dikenal dengan Saibat. 9. Singapura Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki empat bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80 persen masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakatnya. 10. Thailand Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Rama Kin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala bahkan kepala anak-anak. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai ST dan disajikan dingin.